Pak Andika, apakah komunikasi bahasa anggota kepolisian dalam tugas kedinasan sama dengan masyarakat awam umumnya? Tidak sama. Dimana bedanya? Ini yang kata ilmu bahasa dalam teori linguistik itu, mereka mempunyai genre apa yang disebut dengan sosiolik. Status sosial mereka ini membentuk ragam bahasa baru yang disebut dengan sosiolik. Dan ini berbeda dengan ciri bahasa, status sosial yang lain. Hakim misalnya, dengan dosen. Saya sebagai dosen, dengan papran semungkin akan terbiasa dengan kurikulum, nilai, was, UTS, ujian. Dan ini tidak sama dengan magister sosiolik hakim misalnya. Yang punya registernya misalnya, ponis, perkara, putusan, PK. Jadi tidak sama gitu. Dan apalagi dalam kedinasan polisi yang mengenal adanya pangkat, sudah jelas bahwa hubungan sosial mereka itu sifatnya hirarkis. Dan hal-hal yang tidak tanpa kasat mata, termasuk itu penggunaan bahasa, itu menunjukkan adanya hirarki. Karena itu sudah menjadi adab mereka. Ketika misalnya ditanya, ditanya sama atasannya. Dinda apa kabar? Jawabannya, siap bang, baik. Langsung mereka selalu menjawabnya, ada perintah bang. Itu sebagai bentuk adab. Bahwa dia menunjukkan hormat terhadap atasan atau seniornya. Itu tidak diatur, tapi itu konvensi sosial mereka. Dan kita tidak bisa mempertanyakan, kenapa harus begitu? Ya itu sudah menjadi konvensi sosialnya begitu. Hal yang sangat eklusif, tidak bisa digentuk-gentuk. Itu jawaban saya, Pak. Baik, kalau Pak Ahli dari Pak Frans. Saya ingin melengkapi, di dalam bahasa itu ada yang namanya ragam dan laras. Ragam bahasa itu ada formal, informal, tidak formal sama sekali. Atau semi-formal juga, ada tiga itu. Sedangkan laras itu yang tadi Pak Ahli Andika mengatakan register. Laras bahasa itu sesuai dengan pemakaiannya. Nah kalau tadi ditanyakan, apakah bahasa di dalam Polri itu berbeda dengan masyarakat umum? Larasnya pasti berbeda. Baik karena ada kuasa, ada relasi sosial yang berbeda di dalam mereka. Maupun karena kebiasaan-kebiasaan. Jadi dari segi laras itu laras bahasa, bisa kita sebut laras bahasa Polri. Nah wartawan laras bahasanya lain. Para hakim laras bahasanya lain. Itu kami pelajari dan kami ajarkan kepada mahasiswa. Dalam hal, mengapa itu kita harus pahami dengan baik? Supaya kita bisa memahami orang yang berbeda kelas itu, berbeda kelompok. Jadi kalau saya misalnya kontak dengan orang dan dia menjawab selalu mulai dengan siap, itu ada pengaruh dari apa istilahnya? Dari laras bahasa lain ke dalam orang yang sebenarnya bukan anggota Polri. Saya mengamati selama ini, kata siap itu tidak hanya dipakai oleh anggota Polri sekarang. Dan di dalam ketentaraan. Tetapi memang itu sangat khas dalam mereka. Itu yang disebut laras bahasa. Begitu jawaban saya. Terima kasih telah menonton!